Jangan ditahan-tahan, keluarin aja Jangan ditahan Assalamualaikum Teman-teman, selamat datang kembali di channel kita Dan kali ini kita akan semacam review lagi Re-act mengenai film Indonesia yang terbaru Yang baru aja mau rilis tanggal 23-nya Itu artinya hari ini Itu kita ada drama, komedi Filmnya, genre-nya Durasi sekitar 1 jam 38 menit Itu judulnya Magamuda Magamuda itu identik dengan kehamilan Jadi emang ini kayak semacam film drama Yang membahas tentang hamil, hamil muda Sehingga kayak, ya kayak, apa yang namanya Itu lah intinya Agil Tulasubiro merupakan seorang super taksi Yang mempunyai istri cantik Bernama Luli Alexandra Contardo Luli bekerja sebagai karyawati salon kecantikan Selama menikah mereka merasa hidupnya ada yang kurang Apa sih? Oh ternyata mereka belum memiliki anak Mereka sudah mencoba ke dokter kandungan Tetapi belum ada hasil Nah itu awalnya Tanggal rilis untuk film ini 23 Januari 2020 Di Indonesia Sutradara, Giri Pratama Pemeran, Tora Subiro Alexandra Gotardo, Giri Isakad Naka Lumpah, Arjun Perwira, Nini Elkari Skenario Jujur Jujur Prananto Musik dibubah oleh Josep S. Pajar Perusahaan traduksi Lingkar Film Dari Lingkar Film Sinopsisnya Karena janji yang tergadang membawa petaka Kalau kalian rindu dengan film-film Ocak, Tanah Air Yang penuh dengan tang Ya janda tawa receh Tapi super-super lucu Kini kalian bisa berbahagia Karena sebuah film drama komentar di Indonesia Yang berjudul Maka Muda sudah siap dilulis Kamu bisa tertawa sepuasnya Film ini menceritakan Tentang kehidupan sepasang suami istri Yang menghidam-hidamkan kehadiran seorang anak Diceritakan bahwa mereka adalah Agilato yang diperankan oleh Tora Subiro Yang merupakan super-super taxi Dan nuli Alexandra Gotardo Yang bekerja sebagai karyawan salon kecantikan Kehidupan mereka pun biasa-biasa saja Tidak bisa dibilang kaya Tetapi tidak pula bisa dibilang miskin Karena kondisi ekonomi mereka Ya rata-rata itulah Mereka tetap biar untuk menghasilkan Penghasilan Mencari nafkah Sayangnya Kerja keras mereka Ini berakibat pada sulitnya mendapatkan bayi Atau mendapatkan bomongan Akhirnya Agil pun sadar Akan suatu hal ini Sehingga ia harus mempunyai keturunan secepatnya Agil pun mengusulkan suatu permintaan Pada istrinya Atau mengusulkan Semacam Kayak Ya kayak janji gitu lah Kalau misalkan istrinya itu Hamil Maka ia akan menyambutkan Seluruh permintaan Selama beberapa waktu kemudian Doa Agil pun terpabul Istrinya Agil merasa bahagia Tetapi Sayangnya Ia merasa Malah merasakan kebingungan Nah kenapa kebingungan Karena ya ada suatu Ini ya harus dipati Jadi ketika Istrinya itu udah Hamil Ya harus Apapun yang diinginkan oleh istrinya Kayak harus dipati gitu Hasil dari karya Stradara bernama Iri Pratama ya Untuk penulisan naskahnya sendiri Ia dibantu oleh rekannya Yang bernama Jujur Prananto Iri Pratama sendiri Sebelumnya lebih banyak Menjadi produser beberapa film Seperti Uraltanggara 2017 Revan dan Raina 2018 Dan juga Kain Kapan Litam 2019 kemarin Nah disini Demi film Maga Muda ini Tora Suriro Sampai Menyembunyikan Tato Di tubuhnya Kita akan tahu ya Tora Suriro itu Banyak Tato Nah film ini Juga menggait Sejumlah aktor Dan aktris terkenal Seperti Tora Suriro Alessandra Argotardo Nava Lutba Dan ada Arjun Arjun Perbira Nini Altarim Dan lain sebagainya Dijadwalkan Tayang 23 Januari 2020 Nah Dimana keseluruhan mereka Kita intip aja ya Kita intip Di Trailernya Kita lihat trailernya Seperti apa Langsung aja Kita Dan oke teman-teman Langsung aja Kita lihat Di video Trailer Dari Film Mangga Muda ini Yang diperlengkan oleh Tora Suriro Alexandra Cotardo Jari Jari Jisad Nava Urba Ajum Perbira Nenik El Karim Dan lain sebagainya Jadi disini Jadi disini Misahin ya Tadi yang sudah saya jelaskan Itu Dan kita langsung Acek ke sini Lihat Oke Kita pantengin Barang-barang Mandangannya indah Ya Ya Ini dari lingkar picture Ini dari lingkar picture Oh Kembalannya Ini tersepai Ini kayak Lagi hamil gitu Mara Muda Ini kayak perjuangan Mau ngasih Presiden Terima kasih Oh itu bossnya Ngapain nangkering Lu ini ada ini Gubernur Jawa Marat ya Siapa namanya? Keduan Kamil Ini banyak politik siang Dan itu ternyata Sekarang banyak teman-teman politisi Yang ikut juga berkiprah di film Atau mungkin sebelum berkiprah di pinang politik Mereka juga sudah main film Tapi gak tau juga Cuma disini kayak tadi Kayak yang satu itu Di film Apa itu yang gengsi itu Yang diperlengkir oleh Al Al-Ghazali Itu kan ada budiman sujuat Miko Sebagai ayahnya Al-Fi gitu Kalau ini Ini diperlengkir Kamil Gak tau sebagai apa disini Karena kita belum membuat Lagi nanti kita akan cari tau lagi ya Yang ini telernya Bagus sih Lucu kayaknya Ya mungkin Kalau Kalian Perlu nih kayak hiburan Gak semacam In refreshing gitu Nih pas hari ini Banget nih Tanggal 23 Januari Dirilis Tayang di bioskop Masing-masing Terdekat Di tempat Anda-anda semua Kalau mau Bawa Temen Gebetan Atau pacar lah Atau kekasih Atau siapa selingkuang Dan sebagainya Intinya Have fun aja Nonton film ini Silahkan temen-temen Ini kayaknya Recommended sih Buat kayak Film lucu-lucu gitu Tiap film yang dibintangin oleh Taurus Itu kayaknya Ya Lucunya Dapet lah Ya mungkin itulah Ya Temen-temen Hampir Nah jadi itu temen-temen Nah kayaknya sih keren ya Kayaknya keren karena Setiap film yang dibintangin oleh Taurus Diro Itu kocaknya Abis-abisan Kayak pernah itu di Wonsopo ya Ini langsung pernah juga Shootingnya di Wonsopo Tentang Ya bahasanya itu keren gitu Kayak Kayak lucunya itu Ya lucu-alala Taurus Diro Emang kayak gitu Nah jadi temen-temen Bagi kalian yang ingin Kayak hewan-hewan Tarun sama temen-temen Ataupun pacar Ataupun gebetan Ataupun seringguan Ataupun yang lainnya Silahkan kita ke Bioskop ya hari ini Yang lupa 23 Januari 2020 Dan ya nikmati aja Enjoy So fun Dan Mungkin itu ya Jadi emang Ini yang pelajaran Yang bisa kita Minta di film ini Kayak Kalau kita berazam Atau kita ber Apa ya istilahnya Menjanjikan Yang kita pengen sesuatu Itu kadang memang kayak Kayak gemes gitu kan Kayak selalu itu kita Sudah pingin banget Kayak gemes Nanti kalau sudah Ini Kalau beneran ini tergabul Maka aku akan Kayak gini Kayak gini Kayak gini Nah itu Emang sih Kadang kayak Kalau udah tergabul itu Dilalah Dilalahnya Kita kondisinya Yang gak pas Gak bisa Menuhi janji tersebut Itu yang jadi Kerisauan Terlebih lagi Ini mengenai Anak ya Anak ya Emang Pasangan muda itu Biasanya Kalau udah Soal istri Ya anak jadi Kayak harta Yang paling berharga So Begitu Begitu apa ya Begitu pentingnya Anak Buat orang tua Dan juga Begitu diharapkannya Seorang anak Bagi orang tua Maka Kita sebagai anak ya Kalau kita masih Masih anak-anak Ya kita masih Anak-anak gitu Ya sebisa mungkin lah Membawas Keiminan Keiminan orang tua itu Kita warga harga Berharga Paling berharga Untuknya Untuk mereka Ya berikanlah Penghargaan Berharga mereka Dan sekianya Ya itu aja Teman-teman Kita komentar Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya